Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kalian sehat selalu bukan dalam kesempatan kali ini saya akan membuat kaca slidding ini kacanya ada 2 kaca ini dengan ketebalan 3 mili kaca 3 mili pasang di kaya ini kita akan buat lubang ya atau untuk kacanya kita buat lubangnya ini ketebalannya 4 mili dengan kedalaman 5 mili sampai 6 mili ini pasnya 6 mili oke kawan-kawan kita bikin dulu lubangnya untuk jalannya kaca bagaimana jadinya ikuti itu video ini selamat menikmati 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 ini krongat pencerangan saya akan membuat mengalahi kaca slidding ini dengan panjang dengan panjang atau lebar 50 cm 50 cm tingginya 23 cm selamat menikmati selamat menikmati ini untuk tingginya 25 cm 25 cm dan untuk panjangnya tetap 50 cm selamat menikmati untuk menyatukan bidang-bidang ini saya menggunakan skup gipsum yang 2 in hitam dan alat yang digunakan kecil dan untuk memasukkan kacanya kalau langsung kita tidak bisa kita tidak bisa langsung masang solusinya adalah di sobek sedikit sampai ini bisa masuk saya sobek dulu untuk menyobeknya kita menggunakan pisau ini kecil-kacanya saja kita coba oke kita coba selamat menikmati tinggal untuk pegangannya di lemkan kaca kecil untuk bukanya kita pegang angkat ke atas tinggal menghaluskan dan pasang tutup belakang dan saatnya saya bungkus dengan HPL lapis dengan HPL dengan sisa-sisa HPL yang bekas-bekas dulu itu kawan-kawan masih ada sedikit potongan-potongan baik putih maupun coklat oke ikuti terus video ini saya akan masang dulu lapisnya HPL nah ini hasil jadinya kawan-kawan ini 50 x 25 ini nanti masangnya ditempel di dinding ini tempatnya di kamar anak saya ini katanya untuk tempat-tempat kosmetiknya dia ini sengaja dikasih lakban anak saya peka sekali dengan benda tajam ya kita jaga-jaga jangan sampai dia luka aja ini kepaksa kita kasih lakban aja oke kawan-kawan terima kasih sudah nonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati